Kali ini kita akan membahas tentang sebut Injil Palsu Yahya Waloni dapat makan dari Nabi Kristen di penjara Dok berikut ini pembahasannya Tentang sebut Injil Palsu Yahya Waloni dapat makan dari Nabi Kristen di penjara Tapi sebelum menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya Agar nanti video baru Terima kasih selamat menonton Yahya Waloni baru saja dinyatakan bebas Setelah menjalani hukuman penjara Selama lima bulan di rutan Bares Krimpoli Ia selesai menjalani masa hukuman pada 31 Januari 2022 kemarin Yahya menjalani hukuman usai terlibat kasus ujaran kebencian saat melakukan ceramah Sebelumnya komunitas masyarakat cinta pluralisme Melaporkannya dengan tuduhan menistakan agama Kristen dalam ceramahnya Yang menyebut bahwa Bible atau Injil itu palsu Namun setelah keluar dari penjara Sang mantan pendeta mengalami perubahan drastis Dia telah merenungkan kesalahannya selama ini selama dalam tahanan Saya keliru besar sekali Saya tidak boleh begitu Saya merenung dalam penjara Kata Yahya Waloni dalam Youtube Deddy Kor Bujir Prabu 16 atau 2 Sebelum terjerat hukuman Pemuka agama tersebut sering menyinggung dan menyerang ritual agama lain Kini dia mengakui kesucian ritual dari seluruh agama Biar bagaimanapun segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci dot ucapnya Selain itu ia mengungkapkan telah tersadarkan karena perlakuan seseorang yang beragama Kristen selama di dalam penjara Orang itu yang sering membawakannya makanan dan mencuci pakaiannya Bagaimana saya tidak sadar doh di dalam penjara yang datang ke saya bawa makan orang Kristen Imbunya Orang Kristen itu cuci baju saya Lanjutnya Yahya Waloni adalah seorang ustaz yang terlahir dari keluarga Kristen di Manado Yahya tumbuh beragama Kristen dan pernah menjadi seorang pendeta yang terdaftar di badan penelola MC Node GKI di Tanah Papua Bilayah VI Sorong Kaimana Dia juga sempat menjadi rektor di Sekolah Tinggi Teologi STP Calvinis Eben Hazar Sorong Pada tahun 1997 hingga 2004 Yahya memutuskan untuk masuk Islam pada Oktober 2006 silam Tak lagi ngegas Yahya Waloni ngaku dibuat sadar oleh orang Kristen di penjara Pencerama ustaz Yahya Waloni belum lama ini bebas dari penjara usai menjalani hukuman selama 5 bulan di rutan bares Krimpori Yahya Waloni sebelumnya terseret kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya yang Selama ini Yahya Waloni dikenal ngegas alias keras ketika berceramah khususnya soal agama lain selain Islam Namun siapa sangka Yahya Waloni justru berubah 180 derajat usai dari penjara Secara sadar mantan pendeta itu mengakui kesalahannya selama ini Hal itu diungkap Yahya Waloni saat berbincang dalam podcast Deddy Korbujir yang tayang di Youtube Yahya Waloni menyebut bahwa Selama di penjara dia banyak menerima kebaikan orang Kristen yang membuatnya tersadar Saya keliru besar sekali dot saya tidak boleh begitu dot saya merenung dalam penjara Ujar Yahya Waloni dikutip dalam media ragu 16 Februari 2022 Berbeda dengan beberapa pernyataannya yang kerap menyerang ritual agama lamanya sebelum masuk penjara Kini ia justru menyebut bahwa ritual agama lain adalah hal yang suci Biar bagaimanapun segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah Hal yang suci Jelasnya Dia menegaskan bahwa ritual tersebut tak boleh digunakan sebagai gurawan dan humor Tak sampai di situ Hal yang juga dialami Yahya Waloni selama mendekam di balik jeruji besi Dia mengaku bahwa seorang yang beragama Kristen lah yang mencuci pakaiannya selama menjalani hukuman Bagaimana saya tidak sadar dot di dalam penjara yang datang ke saya bawa makan orang Kristen? Capnya Orang Kristen itu bikin cuci baju saya dot cuci baju saya Tegasnya Seperti diketahui Yahya Waloni resmi bebas sejak Senin 31 Januari 2022 yang lalu Dia sebelumnya terjerat kasus ujaran kebencian bernuansa sara Sehingga didakwa 5 bulan penjara Nah itu Tadi tentang sebut injil palsu Yahya Waloni dapat makan dari Mapi Kristen di penjara Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Salam Toleransi Terima kasih sudah menonton video ini